Hari ini 5 Maret menjadi hari sidang paripurna keempat di tahun kerja DPR RI 2023-2024 dan menjadi sidang pertama bagi DPR RI usai pelaksanaan pemilu 2024 kemarin. Menurut informasi, ada dua agenda dalam rapat paripurna hari ini, yaitu bidato Ketua DPR Puan Maharani dan pelantikan pengganti antar waktu anggota DPR RI dan MPR RI sisa masa jabatan 2019-2024. Sebelumnya DPR telah melakukan reses sejak 7 Februari yang lalu. Namun di luar gedung DPR RI rakyat menuntut hak angket digulirkan. Unjuk rasa dari berbagai elemen rakyat menuntut agar kecurangan pemilu dibuka lewat hak angket DPR RI. Siang tadi luluk Nur Hamidah anggota DPR RI dari fraksi PKB sempat menyinggung terkait pemilu 2024 dan hak angket. Berikut cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Lut Nur Hamidah dari fraksi PKB daerah pemilihan Jawa Tengah 4. Yang saya hormati pimpinan DPR, Bapak Ibu anggota dan seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan rapat paripurna kita di pagi hari ini. Pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat dan oleh karenanya tidak ada satupun kekuatan di negeri ini yang boleh merebut apalagi menghancurkan. Karena ini terkait dengan daulat rakyat, maka pemilu haruslah berdasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika yang tinggi. Tidak ada boleh satupun pihak-pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak walaupun mungkin itu ada hubungan dengan anak, saudara, kerabat, atau relasi kuasa yang lain. Pemilu tidak bisa dipandang hanya dalam konteks hasil. Lebih dari itu, konteks proses harus juga menjadi cerminan kita semua untuk melihat apakah pemilu telah dilangsungkan secara jujur dan adil. Jika prosesnya penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika, atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir jadwalnya. Saya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 98. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini. Di mana etika dan moral politik berada di titik minus, kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa, sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka saya kira alangkan naifnya kalau lembaga, dewan, perwakilan rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Tanggung jawab moral dan politik kita hari ini adalah mendengarkan suara yang sudah diteriakan ataupun suara yang tak sanggup disuarakan. Silent majority saya kira akan sepakat dengan kita untuk melakukan langkah-langkah konstitusional, apapun langkah-langkah itu. Dan hari ini kami menerima begitu banyak aspirasi dari berbagai pihak bahwa DBR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket. Dan melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang, seterang-terangnya sekaligus juga mengakhiri berbagai desas-desus kecurigaan yang tidak perlu. Kita hanya ingin bahwa demokrasi yang kita lahirkan dengan air mata, berdarah-darah dan bahkan nyawa yang begitu banyak dikorbankan pada tahun 1998 berakhir dengan sia-sia. Oleh karena itu pimpinan dan seluruh anggota DPR, saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat. Lalu apakah hak angket akan segera bergulir di DPR RI dan pastinya rakyat menanti? Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Jangan lupa subscribe Aksan Nation terlebih dahulu.